Dikaparkan vaksin yang dibuat mengandung tripsin babi, perusahaan biofarmasi global yang menciptakan vaksin COVID-19 AstraZeneca, memberikan responnya. Pihaknya menampik tuduhan tersebut lantaran vaksin yang diproduksi tidak mengandung unsur hewani. Bahkan, vaksin buatannya telah disetujui oleh 70 negara di dunia yang didominasi oleh negara muslim. Dilansir Tribunews.com, pihak AstraZeneca sendiri pun memberikan penjelasannya terkait berita yang beredar. Pihaknya menyebut bahwa vaksin COVID-19 miliknya layak digunakan oleh para muslim. Hal itu, lantaran vaksin buatannya tidak mengandung unsur hewani sama sekali, apalagi mengandung tripsin babi. Vaksin buatan AstraZeneca yang disebut juga dengan vaksin AZ tersebut diklaim haram oleh pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Namun, MUI juga menyebut tetap memperbolehkan penggunaan vaksin AZ di kondisi sekarang ini bagi umat Islam, berdasarkan kajian fikih. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MUI bidang fatwa AstraZeneca pada konferensi pers pada Jumat 19 Maret 2021. MUI juga memastikan adanya jaminan keamanan penggunaan vaksin AZ oleh pemerintah. AstraZeneca mengatakan bahwa MUI akan terus mendorong pemerintah dalam mengupayakan ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan juga suci. MUI juga memastikan bahwa MUI akan terus mendorong pemerintah dan juga suci. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!